Fuji sentil keras pemilik akun yang menggunakan namanya sembarangan di media sosialnya. Seperti yang kita ketahui selebgram Fujianti Utami menumpahkan kekesalan di sebuah kolom komentar akun media sosial milik seorang warganet netizen. Pemilik akun tersebut kerap membawa-bawa nama Fuji dalam sesi live-nya. Akun tersebut bahkan mengklaim mendapat tunjangan hari raya dari Fuji. Akibatnya, Fuji merasa terganggu, apalagi hal tersebut merupakan informasi yang tidak benar adanya. Gadis berusia 21 tahun ini lantas meminta agar pemilik konten berhenti untuk membawa-bawa namanya, Kak tolong stop bawa nama aku, katanya dikutip Klimora 111 pada Jumat, 6 Agustus 2024. Fuji juga meminta agar tidak lagi menggunakan namanya secara sembarangan baik untuk konten video atau saat siaran langsung, dan bikin video live dengan nama aku, sambungnya. Secara gambang Fuji mengaku hal tersebut membuatnya tidak nyaman dan sangat mengganggunya. Fuji pun tidak berkenan bila namanya harus disalahgunakan seperti itu, aku gak nyaman dan tidak berkenan, pungkasnya, di VT terbaru L. Safke ada Fuji chat kalau dia gak pernah kasih THR ke orang ini, kata netizen. Selama ini Fuji diam aja baru buka suara mungkin karena sudah gak nyaman, kata lainnya. Selain itu selegram Fuji Utami kembali menjadi sorotan. Hal ini terkait kasus penggelapan uang dilakukan mantan asistennya. Nama Fuji terus dikenal setelah kematian Vanessa Angel dan juga suaminya Bibi Ardiansyah. Kuasa hukum Fuji anti-utami alias Fuji, Sandi Arifin mengungkapkan kelanjutan kasus penggelapan uang oleh mantan Menir. Seperti diketahui, kasus penggelapan oleh eks Menir Fuji, Batara Ageng, bah, kini tengah ditangani kepolisian. Batara Ageng juga telah ditetapkan sebagai tersangka setelah mengaku membawa kabur uang milik Fuji senilai Rp1, 3 miliar. Sandi Arifin mengatakan, kasus kliennya saat ini sudah dilimpahkan kekejaksaan. Sedangkan pihaknya saat ini tengah menunggu konfirmasi dari Jaksa Penuntut Umum, JPU, mengenai penjadwalan sidang. Kasus Fuji itu terakhir sudah dilimpahkan kekejaksaan, terus kemudian dalam waktu dekat kami menunggu konfirmasi dari Jaksa Penuntut Umum kapan disidangkannya, ujar Sandi Arifin, dikutip dari Youtube Cumi Cumi, Selasa, 3 September 2024. Disebut Sandi Arifin, bahwa Fuji nantinya juga bakal siap jika diminta hadir di persidangan sebagai korban. Tak hanya itu, saksi-saki yang mengetahui permasalahan itu juga sudah disiapkan oleh pihak Fuji. Yang pasti dari klien kami bila nanti ada panggilan resmi untuk proses persidangan sebagai korban, insya Allah akan hadir berikut dengan saksi-saksinya, jelas Sandi. Bahkan ayah Fuji, Haji Faisal rupanya juga bakal mendampingi sang anak di persidangan. Meskipun tak diminta untuk menjadi saksi dalam kasus Fuji. Kemarin Pak Haji juga menyampaikan walaupun tidak diberikan sebagai saksi pun nanti dia akan hadir juga untuk mensupport Fuji dalam laporan yang sedang berjalan, ujarnya. Kendati begitu, Sandi pun belum mengetahui jadwal pasti untuk persidangan nanti. Namun menurut Sandi, bahwa sidang tersebut akan digelar pada bulan. Terima kasih telah menonton!